Tribunarus diperkirakan sebanyak 11.000 penumpang kembali ke Tarakan di momen arus balik mudik lebaran Idul Fitri 1.445 Hijriah. Ada pun angka tersebut sebanding dengan jumlah warga yang berangkat menggunakan kapal Pelni dari pelabuhan Malundung, kota Tarakan. Seperti diketahui sebelumnya, Anwar Sahibi Kepala Pelni Jabang Tarakan mengatakan sempat terjadi lonjakan sebanyak 5% penumpang yang berangkat dan datang dari pelabuhan Malundung, kota Tarakan di momen Idul Fitri kali ini. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Kaltara. Andi Pausia, silakan untuk laporan legapnya. Ya baik Rekan, selamat siang Tribunarus. Bersama saya Andi melaporkan dari kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, momen arus mudik kemudian arus balik kemarin diperkirakan kurang lebih 11.000 orang penumpang yang keluar ke Tarakan dan juga yang akan masuk ke Tarakan di prediksi sampai H plus 15 pasca lebaran Idul Fitri 1.445 Hijriah. Ada pun mereka meninggalkan kota Tarakan melalui pelabuhan Malundung, kota Tarakan dan diperkirakan selesai arus baliknya di H plus 15 mendatang. Ini pun disampaikan oleh Kepala Cabang Pelni Kota Tarakan, Bapak Anwar Sahibe. Memang untuk tahun ini diperkirakan terjadi lonjakan penumpang kurang lebih sekitar 5% dari penumpang arus mudik dan arus balik di tahun 2023 lalu. Ada pun Anwar Sahibe juga menyampaikan bahwa di momen arus mudik dan arus balik kali ini, layanan yang disiapkan Pelni sendiri adalah adanya penambahan fasilitas. Salah satunya matras, di mana matras ini digunakan untuk penumpang yang mendapatkan tiket non-seed diberikan matras secara gratis. Ada pun jumlahnya disediakan bergantung dengan adanya penambahan jumlah penumpang kemarin. Ia juga melanjutkan bahwa untuk arus sebenarnya sejak arus mudik kemarin sudah terjadi di momen Ramadan dan bukan hanya di H plus 3, H plus 2 jelang lebaran Idofitri kemarin. Ada pun pergerakan sendiri sudah terlihat sejak bulan puasa diperkirakan sejak awal Maret kemarin. Alasannya penumpang rata-rata karena menghindari kepadatan penumpang di detik-detik terakhir sebelum menjelang lebaran. Dan juga selain itu juga memang untuk harga tiket di Pelni sendiri tidak mengalami perubahan. Untuk yang termahal sendiri dengan rute terjauh kurang lebih harga sekitar Rp600.000 untuk orang dewasa. Dan untuk rute terdekat kalau misalnya dari Tarakan sendiri kurang lebih sekitar Rp300.000. Ada juga dipatok nilainya Rp500.000. Dan ia menyampaikan bahwa sejak hamil 15 kemarin juga sebelum Ramadan dan pertengahan Ramadan lonjakan penumpang sudah mulai terpantau ramai. Dan diprediksi arus balik ini juga demikian jumlah yang keluar diprediksi sama dengan jumlah yang akan kembali ke Kota Tarakan di momen arus balik Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Saya juga mewawancarai pejabat wali kota Tarakan Bapak PJ Bapak Bustan. Sebelumnya ya juga sudah melakukan pengecekan meninjau lokasi arus mudik termasuk juga untuk perkesiapan arus balik. Baik dari sisi keselamatan dan keamanan sejauh ini terpantau aman. Dan untuk alat keselamatan sendiri juga kemarin sudah dilakukan peninjauan misalnya di Pelabuhan Tengkayu I untuk live jacket yang tidak layak diarahkan oleh kepada armada atau pemilik untuk segera mengganti. Dan kemarin terpantau tiga armada sudah melakukan penggantian untuk live jacket. Sehingga ia juga menegaskan dan menjamin bahwa untuk alat angkut sendiri dinilai sudah sangat represensatif untuk pemudik baik yang pergi dan pulang kembali ke Kota Tarakan. Ya demikian rekan saya melaporkan dari Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Baik terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuneros, warton kami telah menghimpun wancara bersama Kepala Pelni Jabang Tarakan yakni Anwar Sahibe. Berikut untuk tayangannya. Itu lonjakannya berapa persen? Kalau prediksi kita disini sebenarnya 55 persen dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya berapa Pak? Ya sekitar dari 10 ribu tadi ya tentu di bawahnya. Oh di bawahnya ya. Karena kita juga himpun dari teman-teman yang ada di. Berarti untuk musim mudik tahun ini 10 ribu sampai 11 ribuan ya? Yang 10 ribu sampai 11 ribu itu baru arus mudiknya. Arus mudiknya ya. Sehingga nanti kita perhatikan ya arus baliknya juga ya kemungkinan di angka itu juga. Di angka itu juga. Sehingga sampai dari H-15 sampai H-15 itu ya di kesaran 21 ribu. Terkait fasilitas yang disediakan apa? Ada penambahan fasilitas mungkin dari? Fasilitas normal yang disediakan memang ada dispensasi dari pemerintah. Dari kita, dari pemerintah memberikan dispensasi apabila itu ada renjakan. Namun fasilitas yang dibutuhkan itu sudah disediakan. Misalnya keselamatan itu sudah. Sudah lengkap ya? Termasuk juga jika sekiranya ada penambahan jumlah penumpah yang tidak dapat tempat tidur. Di sana sudah disiapkan yang namanya matras itu gratis. Oh gratis ya? Berapa banyak matras yang disiapkan Pak? Sesuai dengan penambahan dispensasi tadi. Ya artinya dispensasi kalau misalnya dispensasi sampai 500 di atas itu berarti disiapkan 500. Ijin nama lengkap Pak? Nama saya Anwar Saibang. Sebagai? Saya selalu Kepala Jaban Kami Tarakang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.